Selamat datang di Syair Vlog CLP bersama-sama dengan Pak Ayud. Kesempatan ini Pak Ayud akan perlihatkan bagaimana cara anak-anak biasanya mengerjakan tentang A plus B dikuadratkan. Kemudian ada nanti satu lagi dicontohkan dengan X plus 3 dikuadratkan. Nah anak-anak sering sekali dengan mudah itu mengerjakan bahwa A plus B dikuadratkan itu sama dengan Oleh karena di sini A-nya dikuadratkan, oleh karena di sini A plus B dikuadratkan, maka dianggap ini menjadi A kuadrat plus B kuadrat. Nah cara pengerjaan ini salah, salah total. Artinya ini A plus B dikuadratkan itu tidak sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Tetapi sebelum kita lanjut, bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini dan Anda suka nantinya silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis ya. Kemudian beri komentar dan tolong di-share untuk ke media sosial Anda yang lain. Supaya orang lain juga, anak-anak terutama anak-anak SMP, anak-anak MTS itu bisa memahami di mana letak kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Ya, jadi kita ulang bahwa A plus B dikuadratkan, ini dalam kurung A plus B-nya ya, itu tidak sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Tidak sama. Nah, sekarang masalahnya bagaimana yang benar? Yang benar itu begini. Yang benar itu adalah bahwa A plus B dikuadratkan, kita anggap saja A plus B ini satu bilangan. Entah berapa dengan berapa, pokoknya ini dianggap satu bilangan. Itu kan berarti kalau sebuah bilangan dikuadratkan, artinya sebuah bilangan itu kalikan dengan sebuah bilangan itu. Sebanyak akhirnya dua kali ini ya, karena pangkatnya dua. Jadi di sini yang benar adalah begini. A plus B dikuadratkan, artinya A plus B, begitu, kali A plus B. Ya, begitu. Itu artinya ya. Itu artinya. Nah, sekarang bagaimana dengan A plus B kali A plus B? Nah, ini kita distribusikan saja. A kali A, ini kali ini ya, adalah A kuadrat. Kemudian A kali B, ini yang langkah yang kedua. Itu adalah B kali A atau AB. Kemudian ini, dengan ini. Ya, itu juga B kali A. Kita tulis B kali A juga, nggak apa-apa. B kali A, begitu. Kemudian sekarang, A kali B kali B. Ini ya, B kali B. B kali B itu adalah B kuadrat. Nah, begitu. Nah, anak-anak ya. Jadi jangan sampai keliru. Dan sekarang kita lihat di sini bahwa hasilnya apa? Hasilnya ini, A kuadrat, kemudian ditambah, ini B dengan A. BA maksudnya. Ini B dengan A. BA juga. Ini sama. Kalau BA itu juga boleh ditulis dengan AB. A kali B ya. Ada berapa buah? Ada dua buah. Oleh karena itu, ini adalah dua buah. AB. Kemudian, ini sudah ya. Ini sudah, menjadi ini. Kemudian ditambah B kuadrat. Ditambah B kuadrat. Nah, itu ya. Dan ini yang benar. Jadi kalau yang ini, keliru. Yang ini, keliru. Jadi, A plus B dikuadratkan, itu bukan A kuadrat plus B kuadrat. Tetapi, A plus B dikuadratkan adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Diingat-ingat itu. Ingat-ingat ya. Ya, jadi kita ulang sekali lagi. Bahwa cara mengingatnya mudah sekali ini. Jadi, kenapa menjadi A kuadrat? Ini A kuadrat. Ya, A dikuadratkan ini. Kemudian B dikuadratkan ini. Sudah ada. Kemudian yang cukup ini, itu adalah gini aja. Dua kali A kali B. Dua A B. Dua A B. Nah, begitu. Begitu ya. Itu caranya untuk mengingat. Jadi, kita ulang sekali lagi. Bahwa A plus B kuadrat itu tidak sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Dan ini yang sering atau kadang-kadang digunakan apa itu. Salah mengerti anak-anak itu. Oleh karena itu, sekali lagi ingat-ingat bahwa ini perlu diingat ya. Perlu diingat. Nah, sekarang kita ambil contoh ini. Kita ambil contoh sekarang. Sekarang, jika X plus 3 dikuadratkan, itu kalau mengikuti ini, ini kan akan sama dengan bagaimana? A kuadrat adalah X kuadrat, X kuadrat, kemudian plus 3 kuadrat ini 9. Ini sekali lagi tidak sama. Tidak sama. Yang benar adalah ini. Yang benar adalah seperti contoh yang ini. Sehingga X kuadrat. Ya, yang benar adalah X kuadrat 2 A B. Artinya 2 kali X kali 3. 2 kali 3 itu 6. Kali X adalah 6 X. 6 X. Kemudian 3 kuadrat. Itu 9. Nah, ini yang benar. Ini yang benar. Sekarang kita buktikan begini. Kita buktikan begini. Jika misalnya X itu, X itu misalnya 1 ya. Misalnya 1 ini. Jika misalnya 1, dianggap nilai X itu 1. Kemudian X-nya kita ganti dengan 1. Sekarang, 1 ditambah 3. 1 ditambah 3, 1 ditambah 3, itu 4 kan? 4 dikuadratkan. 4 dikuadratkan itu 16. Jadi, ini akan menjadi, kalau X-nya 1, maka ini akan menjadi 16. Jadi, jika kalau X-nya sama dengan 1, maka bentuk ini akan menjadi 16. Karena 1 ditambah 3, itu 4. 4 dikuadratkan 4 kali 4, berarti 4 kali 4 itu 16. Sekarang, coba kita mempergunakan ini. Mempergunakan ini. X-nya kita ganti dengan 1. X diganti dengan 1. Jadi, 1 kuadrat ditambah 6 kali 1 ditambah ini, 9. Kenapa 6 kali 1? Karena X-nya diganti dengan 1. Paham ya? Kita lanjutkan. Ini akan sempat dengan 1 ditambah 6 kali 1 adalah 6. Kemudian ditambah 9. 1 ditambah 6, ditambah 9 adalah, 1 ditambah 9 itu 10. 10 ditambah 6 itu 16. Ya. Jadi, ini bukti bahwa ini ternyata sama dengan itu. Gitu ya. Jadi, ingat. Hati-hati kesalahan-kesalahan yang sering dijumpai pada anak-anak. Sehingga mengerjakan soal itu menjadi salah. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terutama untuk anak-anak dan untuk kita juga orang tua. Agar pada waktu menyelesaikan soal-soal seperti ini tidak keliru lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Karena anak semua hebat. Terima kasih.